Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur Izzuddin mengungkapkan jika pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 100 juta rupiah yang rencananya akan diberikan kepada 45 atlet berprestasi sepanjang 2020 yang kurang lebih berasal dari 10 cabang olahraga Kebagian hadiah ini pun rencananya akan dilakukan oleh Bupati Lombok Timur pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 bulan Agustus mendatang Melalui penghargaan ini, Pemuda mengharapkan atlet-atlet Lombok Timur tersebut terus meningkatkan prestasinya Sementara itu, atlet-atlet yang belum berprestasi bisa termotivasi untuk mengikuti jejak rekan-rekannya yang berprestasi Alhamdulillah tahun ini kita sudah menyiapkan di DPR kita untuk penghargaan atlet berprestasi di semua cabur terutama sekali yang mendapat medali di pilat provinsi mempertikan nasional Tidak kurang 100 juta kita siapkan dan sudah terdaftar sekitar 45 atlet kita Insya Allah nanti akan diberikan oleh Bupati pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 di Pendopo nanti Setidak-tidak nyari penghargaan ini memberikan semangat kepada adik kita untuk tetap terus meningkatkan prestasi mereka Nah, sebagai motivasi kepada atlet-atlet yang belum berprestasi, mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti akan lahir atlet-atlet yang lebih berprestasi lagi di tingkat profesi maupun tingkat nasional Untuk penghargaan bagi atlet-atlet yang meraih prestasi pada tahun 2021, Pemda akan memberikannya pada tahun 2022 mendatang Di mana, diharapkan nominal yang diberikan bisa lebih besar Adanya penghargaan ini pun tentunya membuktikan jika pemerintah semaksimal mungkin selalu ada untuk para olahrajawan yang ada di Lombok Timur Baik yang berprestasi maupun yang belum Terima kasih telah menonton!